Dari tahun ke tahun, jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Paikumbu yang mengikuti sekolah paket terus meningkat. Pada tahun 2023 ini, jumlah peserta didik mencapai 32 orang, baik itu untuk paket A, paket B maupun paket C. Sementara pada tahun sebelumnya, jumlah peserta didik mencapai 27 orang. Meski jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ingin memiliki ijazah tinggi, namun hal tersebut tidak didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang baik dan masih terbilang sangat minim. Peserta didik yang dinominasi oleh WBP yang tersangkut kasus narkoba terpaksa harus belajar di lantai dengan alat belajar seadanya. Di antaranya meja kecil yang biasanya dijadikan untuk mengaji dipakai untuk belajar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Paikumbu Muhammad Kamaili mengungkapkan proses belajar warga binaan hanya dilaksanakan di lantai halaman dalam lapas yang biasanya dijadikan tempat olahraga. Serta juga biasa dilakukan di dalam musola atau di aula. Kondisi belajarnya ini yang sebenarnya ya kita apa adanya memanfaatkan tempat yang ada jadi di musola, kemudian di lapangan badminton ini, kemudian sebagian nanti yang dipakai C itu di aula. Jadi aula, lapangan, lapangan bulu tangkis, dan di masjid. Kalau yang dibutuhkan pasti masih banyak Pak ya, masih banyak yang dibutuhkan seperti lapan tulis, kemudian alat tulis, kemudian mungkin kursi, jadi kursi yang bisa sekaligus untuk menulis, karena selama ini kita menggunakan meja yang untuk belajar mengaji. Atas kondisi tersebut, pihak lapas kelas 2B Paikumbu berharap ke depannya sarana dan prasarana belajar bisa terpenuhi. Di antaranya meja, kursi, papan tulis, serta ruangan khusus untuk belajar. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Dnay TV